Berikut merupakan cara penggunaan search email masyarakat. Pertama kita harus login melalui email, pastikan email dan password yang dimasukkan adalah email dan password yang valid. Kita akan login sebagai admin, di menu admin kita dapat melihat beberapa email, yaitu adalah master data user, master data lembaga, dan manajemen gas. Selain itu, disini ada informasi data terkait jumlah tugas, jumlah bagian, jumlah pusat, dan jumlah staff. Nah, pelangganya seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba mengisi master dari lembaga dahulu. Kita coba pilih ini, dan kita membuat lagi. Kita membuat bagian baru, namanya Buku Konekaabdian Masyarakat. Kita klik simpan. Selanjutnya, Buku Konekaabdian Masyarakat. Kita bikin uang lagi. Kita tambah buat tambah baru, makanya juga sama. Buku Konekaabdian Masyarakat. Kita klik simpan. Selanjutnya, kita buat kepala pati yang dahulu. Misalkan. Ini IDN kita isi terserah. email, kita masukkan email kita. Misalkan di sini. Buku Konekaabdian Masyarakat. Buku Konekaabdian Masyarakat. Buku Konekaabdian Masyarakat. Kita bikin password dulu. Nanti buat masuk di bagian besar. Nomor-omor Surabaya. Buku Konekaabdian Masyarakat. Buku Konekaabdian Masyarakat. Buku Konekaabdian Masyarakat. Buku Konekaabdian Masyarakat. Pilih smartphone. Masukkan password. Kita masukkan email. Selanjutnya kita masukkan password. Kita memilih bagian. Kita bisa memilih bagian atau pusat. Kita pilih bagian saja. Pilih pengobatan masyarakat. Alamatnya. Kita juga bisa menambahkan foto profil. Ini versi file opsional. Kita klik simpan. Selanjutnya kita ke transaksinya. Di sini transaksi yang penting adalah. Tambah tugas baru. Kita tambah tugas. Kita pilih bagian atau pusat. Selanjutnya kita pilih staff dahulu. Selanjutnya kita pilih bagian pengobatan masyarakat. Di sini kita pilih staff pengobatan masyarakat. Nama tugasnya seperti pengobatan masyarakat. Kita buat deadline-nya. Kita buat deadline-nya 17. Selanjutnya deskripsinya. Ini tugas. Kita klik simpan. Nah otomatis tugas tersebut akan masuk ke user. Selanjutnya kita akan masuk ke user. Usernya kita lockout dulu sebagai admin. Kita masuk sebagai staff. Staff at email.com. Masukkan password yang benar yang telah kita buat tadi. Kita ke management tugas. Kita lihat dulu. Nah tugas pengobatan masyarakat. Habis itu kita bisa juga view. Kita melihat deskripsinya. Nah kita coba kerjakan. Selanjutnya kita klik simpan. Kita buat dokumen tugasnya. Semisal ini. Selanjutnya kita serangkan teks tugas ini. Apabila tidak ada dokumen tugas. Atau kita bisa nampakkan deskripsi tugas. Di sini misalkan tugas telah diselesaikan. Selanjutnya kita tekan sub. Oke untuk tugas telah berhasil diperbarui. Selanjutnya kita bisa tracking tugas. Dimana ini masih diselesaikan ke bagian. Ini dokumen tugas kita. Ini untuk nanti apabila di ACC. Maka dokumen tugas akan bersimpat disini. Selanjutnya kita akan masuk ke kepala bagian. Untuk kita memberikan. Mensetujui dari tugas tersebut. Nah kita ke menu manajemen tugas. Disini sudah ada tugas yang telah diperlukan oleh staff. Selanjutnya. Kita bisa view. Nah kita bisa lihat tugasnya. Seperti ini. Oke. Nah kita bisa buat koreksi. Misalkan status revisi. Kita bisa ubah status menjadi revisi. Maka bisa kita tambahkan. Dan tulen untuk revisinya itu kapan. Kalau statusnya diterima. Kita bisa tekan terima. Dan setelah kita kasih komentar. Tugas telah diberikan. Kita akan submit. Maka tugas telah berhasil diperbarui. Dokumen tugasnya ini untuk mendownload. Draft tugas ini apabila ini akan muncul ketika tugas masih dalam proses review. Atau masih diserahkan. Begitu pun juga pada menu kepala bagian. Itu bisa men-tracking. Men-tracking tugas apabila nantinya ada tugas. Seperti itu. Sekian. Begitu. Untuk menu admin. Juga bisa melihat dokumen tugas yang telah disetujui. Dan juga di sini. Riwayat untuk tugas-tugasnya. Sekian penjelasan video tentang penggunaan aplikasi Simonas. Terima kasih.